Oke, kali ini kita akan coba game baru yang bernama Watering Waves ini di iPhone 11 dengan storage 64GB. Kita akan coba mainkan game ini tanpa font cooler ya, untuk melihat nanti seberapa panas suhu yang dihasilkan ketika bermain game ini. Sebelum itu kita akan coba ukur dulu ya. 36,3 36,2 Ya, anggap aja 36 derajat ya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita cek dulu settingannya. Disini kita akan mulai dulu dengan Very Low ya, 30 fps. Oke, sepertinya gak ada kendala ya di settingan Very Low 30 fps ini. Untuk pergerakannya juga termasuk Smooth. Di 30 fps, tidak ada kendala frame drop sama sekali. Terima kasihEL mathematical. Oke kita akan coba explore-explore dulu ya Untuk melihat bagaimana performanya ketika kita sedang jalan-jalan Di video juga kalian bisa lihat sendiri Gak ada frame drop yang berarti ya Yang mengganggu gameplaynya Oke saatnya kita akan coba settingan grafis yang lain Kita coba medium langsung ya Dengan settingan 60fps Disini tulisannya akan overload Dengan bar yang warna merah Tapi gak apa-apa Kita akan coba tes aja Wah ini sih keliatan bedanya sih Ini 60fps guys Beneran tambah smooth Nah nanti saya juga penasaran Gimana kalau settingan yang rata kanan Dengan 60fps Apakah frame rate nya akan sama seperti ini Kita nanti akan coba juga ya Di tangan saya mulai terasa panas guys Di bagian frame sininya Tapi kalau disininya Terasa panas Cuma gak sepanas yang disini Gak tau kenapa ya Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati ya lancar-lancar aja ya di settingan ini gak ada masalah yang berarti gak ada frame drop gak ada lag dan sebagainya kita akan coba battle dengan ini setelah ini kita akan coba settingan yang rata kanan dan frame rate 60fps kita akan coba apakah feelnya masih sama seperti medium 60fps ini ya selamat menikmati selamat menikmati oke kita akan coba langsung aja settingan yang paling rata kanan dan frame rate yang paling tinggi settingan advance 60fps lalu shadow nya kita di ultra high fsr nya kita nyalakan lod bias nya kita nyalakan capsule AO nya kita nyalakan semua kita ratain kanan ya kalian lihat disini udah gak ada yang kuning eh udah gak ada yang putih lagi ya tandanya gak bisa di klik tandanya sudah rata kanan nah kita akan coba kita akan coba mainkan kita akan coba mainkan wah surprisingly feelnya sama 60fps oh enggak 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 ada sedikit frame drop tadi ini sekitar 50-60fps sih sekali lagi sorry banget ya gak bisa nampilin frame rate nya karena emang gak tau kenapa aplikasi perf dock nya itu gak bisa jalan nah ini frame drop lagi nih guys ini turun ke 30fps kalau deket air coba kita battle ya iya ini frame drop sih gak tau karena emang gak kuat atau karena overheat karena suhunya emang sudah mulai anget di tangan saya mungkin next kita akan coba pake fan cooler ya siapa tau ngaruh tapi yang jelas selain frame drop ini gak ada kendala yang berarti lagi seperti touch delay dan sebagainya ya karena dulu saya pernah nyoba main genshin impact itu touch screen nya itu sampai delay karena saking panasnya bahkan di 5 menit pertama ya itu touch screen nya sampai delay gitu karena saking panasnya waktu main genshin impact tapi di game ini gak ada masalah sih nah kalau udah disini frame rate nya kembali naik lagi nah ini ngelag lagi barusan nah kalau settingan yang rata kanan ini emang agak-agak frame drop gini ya wajar sih namanya juga spesifikasi 2019 ya nah kita akan coba battle ini dengan orang ini dengan settingan rata kanan kalian tentu pasti akan notice ya nanti kalau ada frame drop dan sebagainya ya gitu doang oh ini bangun lagi kita coba lawan lagi ya ini 30 fps sih rasanya itu beda jauh ya 30 fps sama 60 fps nah itu barusan ada frame drop lagi ini 30 fps ya oke jadi bisa saya simpulkan settingan rata kanan di iphone sebelah sini pada game watering waves ini sebetulnya masih playable tapi kalian harus maklum kalau misalnya ada frame drop di tengah battle ya dan misal kalian gak mau ada frame drop seperti itu kalian bisa coba settingan medium atau low di 60 fps itu dijamin akan lancar banget ya ini sekarang lancar nih kalau gak ada battle lancar nih rata kanan 60 fps dan kalau kalian mungkin mau hemat baterai kalian bisa mainkan di low 30 fps jadi semakin tinggi frame ratenya itu akan semakin panas dan semakin boros baterai jadi kalian tinggal pilih aja setiap settingan pasti akan ada impactnya ya apalagi di iphone 11 yang sudah tua ini oke sekarang kita akan coba cek suhunya ya setelah main beberapa menit ini suhunya naik jadi 40 derajat guys oke oh 41 ya di tengah-tengah sini mana tadi 42 derajat ternyata ya di bagian bawah kamera ini 42 derajat paling tinggi untuk permukaan layarnya 39 40 sama aja ya 40 derajat oh ya btw game ini sudah saya mainkan kurang lebih sekitar 30 menit ya mungkin di video ini gak sampai 30 menit karena emang tadi sempat saya cut dan gamenya tetap lanjut dan seperti ini ya suhu yang dihasilkan oleh iphone 11 ini oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton kemungkinan saya akan coba game ini di samsung galaxy a54 juga dan saya juga penasaran gimana performanya mungkin next video kita akan coba tes dan saya akan langsung upload aja oke terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati